Baik, kita kembali lagi bersama Osi Cis, jangan lupa besok ya. Gimana Osi Cis? Show, show, show. Udah punya ini yel-yelnya ya, besok setengah enam sore ya, nonton sampai cantik. Kak Oke wawancara? Iya, bukan, leader. Oh, leadernya. Yang menggali cerita ya kan. Kasindy? Bagian penengah. bagian penengah, saya ngapain, saya ngapain, kadang-kadang di program itu kadang-kadang Bunda Sinti ini kan ada masukan ada yang tanya tentang kesehatan, beliau karena dokter jadi beliau memberikan, agaknya diselipi lah edukasi kesehatan sehat, diselipi masyarakat oh hibur, hibur, hibur juga, oh iya, lihat aja deh kalau penasaran ya, nah lebih penasaran lagi kalau nanya, ini kenapa waktu itu posting itu ya, itu kan sebenarnya tulisan orang di tiktok waktu itu kan lewat, ada tulisan tiktok ya kan di bawah tulisan siapa tuh, terus? kesave, terus untuk reminder, teman-teman followers, terposting lah eh rame, daripada mikirnya kemana-mana, udah tag down lagi gitu, iya abis itu kan orang langsung gini, ih ih cus ih gak pake cincin, ih cus gitu tapi ini emang jarang dipake juga kan kalau ngurus anak, kadang dia suka kena, takut dikenapa ieaa takut nyuci piring atau apa gitu ya, gak nyuci piring juga sih saya ya cuman takutnya kalau omongannya tuh, ya kan emang Atau berenang, takut hilang gitu ya. Oh iya gitu? Enggak juga. Enggak, kalau berenang kan kapurit dan laut kan cepat rosak. Ini yang kedua lho. Oh gitu. Karena yang pertama, udah jelek terus hilang. Oh. Jadi daripada hilangnya, mending kalau berenang ke laut, kalau apa saya enggak pakai lagi. Oke, gitu ya. Jadi itu buat pengingat yang lain. Tapi kamu setuju enggak dengan... Setuju. Setuju ya. Jadi kita udah, kemarin kita udah minta penjelasannya juga sama Uzadu. Oh iya tak. Oke ya. Jadi nanti dicari aja tuh. Ya betul, nonton lagi. Jawabannya. Nah, kita lihat dulu ini. Seperti apa sih acara Sahabat Cantik yang akan tayang mulai besok jam setengah enam sore. Kita lihat yang berikutnya. Persembahan terbaru TransTV. Ayat Allah selalu menjadi pegangan saya kalau saya lagi sedih. Yuk mengkaji sekaligus menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari bersama tiga darah bersaudara. Ada Oki Setiana Dewi, Ria Ricis, dan Sindiputri. Dan sahabat cantik. Program baru Sahabat Cantik mulai 13 Mei hadir setiap Sabtu jam setengah enam sore di TransTV. Nah, itu dia. Tadi Cicis nanya. Kok dia enggak pakai cici enggak ditanya? Iya, biar. Iya. Iya, kamu soalnya Ria Ricis namanya. Iya, iya. Iya, iya. Besok-besok kamu akan posting-posting lagi enggak? Apa kamu? Boat reminder-remonder buat. Posting lah. Posting ya? Tentang rumah tangga. Oh enggak, tentang yang lain. Hobi, laut, apa, segala macem gitu. Suami kamu bilang apa ketika rame gitu. Terus kamu posting itu suami bilang apa? Enggak ada. Enggak ada. Dia lagi syuting emang ya waktu itu ya. Makanya kamu ke Singapura karena dia lagi syuting. Iya, aku kan enggak ada teman di rumah. Udah, aku pergi aja. Ajak akulah. Wah, jangan dong, nambah biaya dong. Oke, kasih di Ria Ricis. Terima kasih sudah hati. Terima kasih juga buat ada yang sudah bersama kami. Mudah-mudahan cerita-cerita di sini itu membuat kita tahu banyak hal. Bisa mengambil hikmah yang baik gitu ya. Terus ya itu tadi ya kadang-kadang kita memang suka reaktif ya. Aku juga suka-suka gitu ya untuk berpendapat. Ih, kok dia begitu sih gitu ya. Kenapa tangannya begini? Gatuh, gatuh. Gatuh untuk komentar. Tapi ya ini juga pengingat bahwa kita tuh kadang-kadang cuma tahu segini. Gak tahu yang segini gitu ya. Jadi ya, kita harus lebih bijaksana. Kita ketemu lagi. Setiap hari. Saya cari Rufi. Yaa... Terima kasih. Terima kasih.